Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan Serta perlindungannya kepada kita Dari pandemi Covid-19 yang hari ini Tengah terjadi di bumi kita Hari ini tanggal 19 Sa'ben, itu artinya 11 hari lagi kita akan Menuju Ramadan Dari lubuk hati usada Yang paling dalam, usada ingin Menyampaikan permohonan maaf Jika selama kita berinteraksi Ada kata maupun Tingkah yang tidak berkenan Di hati kalian Dan semoga Allah memberikan Kelancaran kepada kita untuk Melaksanakan ibadah di Bulan suci Ramadan Baiklah, untuk pertemuan kedua kita Di Google Classroom kali ini Pada pelajaran IPA Kita akan membahas Mengenai lapisan bumi Lapisan bumi itu Terdiri atas Tiga Yang pertama Lapisan atmosfer Yang kedua Lapisan stratosfer Dan yang ketiga Lapisan hidrosfer Yang pertama akan kita bahas Yaitu adalah Lapisan atmosfer 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 berasal dari Bahasa Yunani Yang terdiri dari Dua kata Yaitu Atmos yang berarti Uap Dan spaira Yang berarti Lapisan Jadi Atmosfer adalah Lapisan uap Yang menyelimuti bumi Atmosfer saat ini Merupakan Campuran dari Beberapa gas Terdiri atas gas nitrogen Sebanyak 78% 21% Oksigen 0,03% Karbon dioksida Dan 0,93% Argon Dan beberapa gas lain Menyusun sebagian kecil Atmosfer Selain gas Atmosfer terdiri Atas padatan Dan cairan Dalam jumlah Yang kecil Salah satu padatan Atmosfer Adalah debu Dan cairan Pada atmosfer Yang sering Dijumpai adalah Sekumpulan Tetesan air Yang berbentuk Awan Lapisan Atmosfer sendiri Dibedakan Menjadi Lima lapisan Yang pertama Ada lapisan Troposfer Ada lapisan Stratosfer Lapisan Mesosfer Termosfer Dan eksosfer Lapisan Troposfer Merupakan Lapisan Paling bawah Ketinggiannya Dari permukaan Laut Itu 0 km Hingga 10 km Di atas Permukaan Laut Sebagian Troposfer Berbentuk Uap Air Dan 75% Terdiri Atas Gas-gas Atmosfer Di dalam Lapisan Atmosfer Ini Merupakan Tempat Berlangsungnya Sistem Bumi Seperti Hujan Angin Salju Dan Awan Lapisan Stratosfer Memiliki Ketinggian Antara 10-50 km Di atas Permukaan Laut Dan Memiliki Sedikit Awan Namun Tidak Mengganggu Aktivitas Cuaca Sehingga Tidak Mengganggu Aktivitas Penerbangan Sebagian Besar Stratosfer Terdiri Atas Lapisan Ozon Dan Jika Kalian Sudah Pernah Menaiki Pesawat Maka Ketika Kalian Sedang Terbang Saat Itulah Kalian Sedang Berada Pada Lapisan Stratosfer Mesosfer Terletak Pada Ketinggian 50-85 Kilometer Di Atas Permukaan Laut Menjadi Lapisan Pelindung Bumi Dari Benda Benda Luar Angkasa Dan Kebanyakan Meteor Yang Menuju Bumi Akan Terbakar Habis Di Lapisan Mesosfer Sehingga Meteor Tersebut Tidak Sampai Pada Lapisan Troposfer Yang Selanjutnya Yaitu Lapisan Termosfer Lapisan Ini Memiliki Ketinggian Antara 85-500 Kilometer Di Atas Permukaan Laut Dengan Suhu Pada Lapisan Ini Mencapai 1982 Derajat Celcius Selain Sebagai Tempat Mengobitnya Teleskop Hubble Dan Pesawat Ulang Alik Termosfer Menjadi Lapisan Pelindung Bumi Dari Radiasi Sinar Ultra Violet Yang Terakhir Yaitu Lapisan Eksosfer Terdapat Pada Ketinggian 500 Kilometer Di Atas Permukaan Bumi Dan Kandungan Utama Dari Lapisan Ini Adalah Gas Hidrogen Tekanan Udara Kita Perhatikan Pada Gambar Di Samping Gravitasi Bumi Akan Menghasilkan Gaya Tarik Molekul Gas Yang Mengarah Ke Permukaan Bumi Sehingga Berat Molekul Suatu Gas Akan Menekan Udara Di Bawahnya Lihat Digambar Molekul Pada Bagian Permukaan Itu Sangat Banyak Dan Semakin Naik Ke Atas Jumlah Molekul Semakin Sedikit Akibatnya Molekul Udara Di Dekat Permukaan Bumi Itu Lebih Rapat Udara Yang Memiliki Kerapatan Tinggi Ini Akan Menghasilkan Gaya Tekan Yang Besar Pula Gaya Yang Diberikan Oleh Suatu Daerah Itulah Yang Disebut Dengan Tekanan Jadi Molekul Itu Terdapat Banyak Pada Bagian Permukaan Bumi Dan Semakin Padat Kerapatan Molekul Tersebut Maka Tekanannya Semakin Besar Suhu Di Atmosfer Suhu Pada Atmosfer Ini Pada Lapisan Trophosfer Memiliki Suhu Antara Minus 52 Derajat Celsius Hingga 17 Derajat Celsius Matahari Merupakan Sumber Energi Terbesar Di Galaksi Bimasakti Energi Matahari Yang Dipancarkan Dengan Cara Radiasi Keseluruh Sistem Galaksi Bimasakti Sebelum Mencapai Permukaan Bumi Radiasi Matahari Akan Melewati Atmosfer Oleh Atmosfer Sebagian Energi Matahari Akan Diserap Dalam Bentuk Kalor Akan Tetapi Tidak Semua Gas Penyusun Atmosfer Mudah Menyerap Energi Matahari Dengan Demikian Suhu Di Tiap Lapisan Atmosfer Ini Akan Berbeda Nah Seperti yang Disini Kita Akan Mengetahui Bahwa Dari Penjelasan Tadi Suhu Di Tiap Atmosfer Itu Akan Berbeda Pada Pada Lapisan Stratosfer Saja Kita Bisa Lihat Bahwa Suhunya Adalah Minus 52 Derajat Celsius Hingga 17 Derajat Celsius Suhu Yang Paling Jadi Berdasarkan Pada Suhu Tersebut Maka Bagian Terendah Dari Stratosfer Itu Nanti Akan Memiliki Suhu Paling Hangat Kenapa Pada Bagian Stratosfer Itu Suhunya Paling Hangat Karena Permukaan Bumi Menyerap Energi Radiasi Matahari Kemudian Menyalurkannya Ke udara Di atasnya Dan Semakin Tinggi Seiring Dengan Bertambahnya Ketinggian Maka Hal Ini Disebabkan Adanya Ozon Yang Terdapat Di Lapisan Atas Stratosfer Molekul Ozon Mampu Menyerap Energi Matahari Sehingga Mengakibatkan Kenaikan Temperatur Lapisan Mesosfer Pada Lapisan Ini Semakin Tinggi Maka Temperaturnya Akan Semakin Rendah Hal Ini Karena Mesosfer Tersusun Atas Molekul Gas Yang Sulit Menyerap Energi Matahari Lapisan Termosfer Dan Lapisan Eksosfer Merupakan Lapisan Pertama Yang Menerima Radiasi Energi Matahari Memiliki Jumlah Modekul Yang Sangat Sedikit Namun Sangat Efektif Dalam Menyerap Energi Matahari Akibatnya Semakin Tinggi Ketinggiannya Maka Temperaturnya Akan Semakin Tinggi Tinggi Itu Artinya Suhunya Akan Semakin Panas Pintar Lanjut Pada Lapisan Ozon Salah Satu Bentuk Energi Radiasi Yang Dihasilkan Oleh Matahari Adalah Sinar Ultraviolet Jika Terlalu Lama Terpapar Sinar Ultraviolet Maka Dapat Merusak Kulit Dan Menyebabkan Kanker Kulit Akan Tetapi Hanya 50% Dari Energi Radiasi Matahari Yang Sampai Kepermukaan Bumi Pada Kenyataannya Jumlah Radiasi Yang Sampai Hanya 1% Karena 99% Radiasi Ultraviolet Diserap Oleh Lapisan Ozon Lapisan Ozon Terdapat Pada Lapisan Stratosfer Di Ketinggian 18 Sampai 54 Kilometer Di Atas Permukaan Laut Satu Molekul Ozon Memiliki 3 Atom Oksigen Yang Berikatan Ozon Berfungsi Menyerap Sebagian Besar Radiasi Ultraviolet Yang Ada Dalam Atmosfer Konsentrasi Ozon Di Atmosfer Berubah Setiap Waktu Salah Satu Yang Mempengaruhi Ozon Adalah CFC Ketika CFC Berada Di Atmosfer Sinal Ultraviolet Memecah Molekul CFC Kemudian Atom Klorin Yang Terdapat Pada CFC Yang Bebas Tersebut Akan Mendekati Dan Memecahkan Molekul Ozon Ingat Tadi Lapisan Ozon Itu Molekul Ada 3 Atom Oksigen Salah Salah Satu Atom Oksigen Yang Berikatan Dengan Klorin Sedangkan Sisanya Akan Membentuk O2 Proses Tersebut Akan Terus Berlangsung Ketika Terdapat Klorin Di Atmosfer Jadi CFC Ini Nanti Akan Memisahkan Akan Mengeluarkan Atom Klorin Kemudian Atom Klorin Ini Akan Mendekati Dan Memecahkan Molekul Ozon Satu Atom Oksigen Itu Nanti Akan Beritikatan Dengan Klorin Dan Itu Akan Terus Menerus Terjadi Ketika Klorin Itu Masih Ada Di Atmosfer Akibatnya Apa Jika Itu Terus Terusan Terjadi Akibatnya Adalah Akan Semakin Bumi Kenapa Bisa Karena Ozon Berkurang Ingat Ozon Itu Atomnya Harus Tiga Oksigen Ketika Tidak Ada Tiga Atom Oksigen Maka Itu Bukan Ozon Kenapa Karena Tadi Sudah Diikatkan Oleh Klorin Satu Atom Oksigen Dari Ozon Paham Sampai Disini Baik Kita Lanjut Yang Kedua Kita Akan Membahas Mengenai Lapisan Nitrosfer Lapisan Nitrosfer Berasal Dari Bahasa Yunani Yakni Litos Yang Berarti Batuan Dan Spera Yang Berarti Lapisan Litosfer Diartikan Sebagai Seluruh Bagian Padatan Bumi Termasuk Intinya Struktur Bumi Ini Struktur Bumi Padat Itu Terdiri Atas Kerak Bumi Mantel Dan Inti Bumi Kerak Bumi Dibedakan Menjadi Kerak Benua Dan Kerak Samudera Kerak Benua Merupakan Kerak Bumi Yang Berada Di Dataran Sedangkan Kerak Samudera Merupakan Bumi Yang Berada Di Laut Mantel Bumi Terdiri Atas Mantel Atas Dan Mantel Bawah Dan Inti Inti Bumi Dibedakan Menjadi Luar Yakni Inti Dibedakan Menjadi Dua Yakni Inti Luar Yang Berupa Cairan Pekat Dan Inti Dalam Yang Bersifat Pekat Hampir Menyerupai Padatan Teori Tektonik Lempeng Lempeng-lempeng Tektonik Adalah Bagian Kerak Bumi Yang Di Bawahnya Disokong Oleh Magma Lempeng Ini Berada Di Wilayah Dasar Gunung Api Ketika Lempeng Ini Bergerak Naik Turun Dan Bergeser Gerakannya Akan Mengakibatkan Perubahan Pada Bentuk Kulit Bumi Perubahan Bentuk Serta Pergerakan Yang Terjadi Ini Disebut Dengan Gempa Bumi Teori Lempeng Tektonik Disampaikan Oleh Seorang Ahli Meteorologi Dan Geologi Dari Jerman Yang Bernama Alfred Lothar Wegener Ia Menyampaikannya Lewat Buku Yang Berjudul The Origin Of Continent An Ocean Pada Tahun 1915 Dalam Buku Tersebut Disampaikan Bahwa Benua Yang Padat Ini Sesungguhnya Terapung Dan Bergerak Di Atas Masa Yang Relatif Lembek Yang Disebut Dengan Continental Drift Teori Ini Disebut Sebagai Teori Pengapungan Kontinen Dalam Teori Ini Dinyatakan Bahwa Kerak Bumi Bersifat Plastis Dan Dapat Bergerak Di Lapisan Ini Lempeng Tersusun Atas Kerak Dan Bagian Atas Mantel Bumi Berdasarkan Teori Teknotik Lempeng Bagian Luar Bumi Tersusun Atas Litosfer Yang Dingin Dan Kaku Serta Tersusun Atas Astenoser Astenoser Ini Bersifat Plastis Yang Berada Di Bawah Lempeng Akibatnya Lempeng Seakan-akan Elastis Dan Bergerak Di Atas Astenoser Ketika Lempeng Bergerak Akan Terjadi Interaksi Antar Lempeng Lempeng Dapat Bergerak Saling Menjauh Dan Memisah Juga Bisa Bergerak Mendekat Hingga Tubrukan Antar Lempeng Pergerakan Sebuah Lempeng Akan Mengakibatkan Perubahan Pada Lempeng Yang Lain Apabila Dua Lempeng Bergerak Saling Menjauh Maka Lempeng Tersebut Bersifat Divergen Ingat Sifatnya Divergen Berarti Lempeng Saling Menjauh Contohnya Yaitu Lempeng Indo Australia Yang Bergerak Jauh Menjauhi Lempeng Antartika Adanya Pergerakan Divergen Ini Akan Mengakibatkan Peristiwa Patahan Atau Retakan Salah Satu Patahan Terbesar Di Dunia Adalah Patahan San Andreas Kalifornia Kalifornia Yang Panjangnya 1300 Kilometer Apabila Pergerakan Dua Lempeng Yang Saling Mendekat Itu Disebut Dengan Convergen Beberapa Lempeng Yang Bergerak Convergen Antara Lain Indo Australia Dengan Lempeng Filipina Pergerakan Ini Akan Mengakibatkan Terjadinya Fenomena Subduksi Dan Tabrakan Antar Benua Tabrakan Antar Benua Ini Terjadi Ketika Kerak Benua Bergerak Saling Mendekat Salah Satu Fakta Terjadinya Tabrakan Antar Benua Adalah Terbentuknya Pegunungan Himalaya Gempa Bumi Dan Gunung Berapi Gempa Bumi Merupakan Pergerakan Lempeng Yang Memberikan Efek Getaran Ketika Terdapat Gaya Yang Cukup Besar Dan Berasal Dari Pergerakan Lempeng Maka Bebatuan Dilempeng Akan Menegang Akibatnya Lempeng Tersebut Berubah Bentuk Bahkan Lempeng Dapat Patah Atau Kembali Ke Bentuk Semula Jika Gaya Tersebut Hilang Batuan 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 Lempeng Yang Mengalami Perubahan Bentuk Atau Deformasi Secara Perlahan Dalam Jangka Waktu Tertentu Ketika Batuan Mengeras Menegang Maka Energi Potensialnya Akan Terus Bertambah Ketika Lempeng Bergerak Atau Patah Maka Energinya Akan Dilepaskan Energi Tersebut Yang Nantinya Akan Mengakibatkan Terjadinya Getaran Yang Merambat Melalui Material Bumi Lainnya Dan Getaran Tersebut Yang Kita Kenal Sebagai Gempa Bumi Gelombang Sesmik Adalah Gelombang Gempa Bumi Dan Gelombang Yang Merambat Sepanjang Permukaan Bumi Sebuah Titik Pada Kedalaman Bumi Yang Menjadi Pusat Gempa Disebut Dengan Hiposentrum Permukaan Bumi Yang Berada Di Atas Hiposentrum Adalah Episentrum Ilmu Yang Mempelajari Tentang Gempa Bumi Adalah Sesmologi Dan Ilmuwan Yang Mengkaji Gempa Bumi Adalah Ahli Sesmologi Alat Yang Digunakan Untuk Mencatat Data Gelombang Sesmik Disebut Dengan Sesmograf Dan Ketinggian Garis Pada Kertas Yang Menggambarkan Besarnya Energi Yang Dilepaskan Saat Gempa Dikenal Sebagai Magnitudo Grafik Hasil Pencatatan Seismograf Dinamakan Seismogram Ketika Terjadi Gempa Di Dasar Laut Gerakan Lempeng Tersebut Akan Mendorong Air Laut Ke Atas Sehingga Timbul Gelombang Yang Besar Dan Kuat Gelombang Air Laut Dapat Mengalir Ratusan Kilometer Kesegala Arah Dari Episentrum Dan Gelombang Inilah Yang Kita Kenal Dengan Tsunami Gunung Merapi Naiknya magma Kepermukaan Menyebabkan Erupsi Erupsi Terjadi Pada Gunung Merapi Magma Yang Keluar Dan Mengalir Di Permukaan Bumi Saat Terjadi Erupsi Disebut Dengan Lava Gunung Merapi Memiliki Lubang Yang Berbentuk Melingkar Di Daerah Puncaknya Inilah Yang Disebut Dengan Kawah Terjadi Magma Dan Material Lainnya Dimuntahkan Melalui Kawah Gunung Merapi Ketika Erupsi Gunung Merapi Terjadi Lava Dan Beberapa Material Dimuntahkan Hingga Ribuan Meter Kubik Ke Udara Dan Partikel Partikel Dari Material Dan Lava Yang Mendingin Akan Dilontarkan Ke Atas Dan Kemudian Berjatuhan Dari Langit Fenomena Ini Dikenal Dengan Hujan Debu Vulkanik Material Yang Dikeluarkan Saat Gunung Merapi Meliputi Material Padat Cair Dan Gas Material Padat Terdiri Atas Batuan Dan Mineral Dari Dalam Bumi Hasil Lainnya Yaitu Lava Dan Lahar Juga Gunung Merapi Ini Akan Menghasilkan Gas Beracun Yakni Hidrogen Sulfida Sulfur Dioxida Dan Nitrogen Dioxida Selain Material Tersebut Letusan Gunung Berapi Juga Menghasilkan Awan Panas Terdiri Dari Batuan Pijar Gas Panas Serta Material Lainnya Dengan Suhu Mencapai 700 Derajat Celsius Awan Panas Ini Akan Mengalir Menuruni Lereng Gunung Api Dengan Kecepatan Mencapai 200 Kilometer Perjam Yang Terakhir Yaitu Lapisan Hidrosfer Lapisan Hidrosfer Ini Berasal Dari Kata Hidros Yang Berarti Air Dan Spera Yang Berarti Selimut Hidrosfer Merupakan Lapisan Air Yang Menyelimuti Bumi Proses Daur Air Perhatikan Gambar Siklus Air Yang Ada Di Slide Ini Siklus Air Bermula Ketika Panas Matahari Menguapkan Air Yang Ada Di Laut Dan Di Permukaan Bumi Yang Kita Sebut Dengan Evaporasi Uap Air Tersebut Akan Berkumpul Di Angkasa Dan Terjadilah Proses Pengembunan Atau Kondensasi Hingga Terbentuk Awan Awan Tersebut Kemudian Akan Berjalan Sesuai Dengan Arah Embusan Angin Penguapan Yang Terjadi Akibat Penguapan Tersebut Akan Menjadi Awan Yang Semakin Banyak Karena Penguapannya Terjadi Setiap Hari Jika Awan Sudah Tidak Mampu Menampung Uap Dari Hasil Evaporasi Maka Uap Air Di Awan Akan Turun Sebagai Hujan Dan Air Hujan Ini Akan Mengisi Cadangan Air Yang Berada Di Permukaan Bumi Sebagai Mana Kita Ketahui Bahwa Air Merupakan Komponen Penting Untuk Kehidupan Makhluk Hidup Yang Ada Di Demikian Penjelasan Dari Ustazah Mengenai Lapisan Bumi Jika Masih Ada Yang Kurang Dipahami Silahkan Kalian Komen Di Kolom Komentar Atau Kalian Bisa Langsung Email Ustazah Semoga Apa Yang Disampaikan Dapat Bermanfaat Dan Semoga Allah Memberikan Taufik Kepada Kalian Agar Mampu Dengan Mudah Menerima Apa Yang Disampaikan Dan Apa Yang Sampaikan Bisa Menjadi Amal Baik Untuk Ustazah Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai